Intro Siapa yang udah kenal sama Anabul yang jago terbang ini? Kecil, imut, kemesin, dan bisa dimainin lagi. Hehehehe Suara burung ini juga merdu, gak kalah sama burung kicau. Orang-orang mengenalnya dengan kesebutan kokatil. Burung keluarga paru bengkok ini asalnya dari benua Australia. Makanya dia juga sering disebut sebagai parkit Australia. Dia masih sepupu jauh burung kakak tua jambu kuning yang ada di Indonesia. Hehehe Rona jingga di bagian pipinya jadi ciri khas burung pintar ini, Fems. Waduh, gemes banget sih. Karena kemintarannya, dia juga bisa dilatih dan menirukan suara manusia lho. Paru di peluang ini adalah salah satu nama yang bisa diandalkan dalam soal latih-melatih burung. Khususnya burung jenis paru bengkok. Gak usah heran deh kalau di rumahnya terdapat banyak burung yang disekolahkan oleh para pemiliknya. Burung kokatil yang mau dilatih harus sudah jina, Fems. Clipping wing juga harus dilakukan agar burung tidak kabur atau terbang jauh. Ini diperlukan agar mudah dikendalikan saat proses pelatihan berlangsung. Wits, tenang! Seperti juga rambut pada manusia, saat bulu dipotong tidak akan menimbulkan rasa sakit. Dan yang terpenting nih, bulu-bulu burung ini juga akan tumbuh kembali seiring berjalannya waktu. Jadi, sangat aman dan tidak melanggar hak asasi satwa alias animal welfare. Oke, sekarang saatnya melatih si kakak tua mini ini. Ada beberapa gerakan dasar yang bisa dilatih. Main basket, masukkan koin ke celengan, memasukkan cincin atau ring ke dalam tiang. Keliatannya sih sepele, tapi gerakan ini harus diulang-ulang selama 2 minggu agar otak si burung ini merekam dan ingat terus. Pada awalnya, burung harus mengenal alat-alatnya dulu nih, Fems. Ada bola, koin, dan ring. Setelah itu, mulai deh diajarin untuk menyentuh, mengangkat, membawa, dan yang terakhir, memasukkan. Apabila burung berhasil melakukan atrasi yang diajarkan, maka pelatih akan membunyikan clicker 1 kali sebagai pertanda tindakannya benar. Dan sebagai hadiahnya, burung akan diberikan makanan biji-bijian kesukaannya. Cara ini sangat ampun nih untuk melatih mereka. Coba aja kalau nggak percaya. Ada lagi nih, Fems. Beberapa kealian dasar yang harus dimiliki burung sebelum melatih kepintaran ini, Fems. Yaitu step up atau naik ke tangan. Step down atau turun dari tangan. Shake hand, spin atau berputar. Wave atau melambai. Dan juga mencium, alias give me kiss. Ini semua harus dikuasai si burung. Kalau sudah bisa, level kegemasannya akan melonjak tajam, Fems. Pengen punya? Nih, Joy kasih tau nih ya. Harga seekor anakan burung ini sekitar 500 ribu rupiah. Kalau yang udah pintar dan menguasai berbagai asih, harganya bisa berkali-kali lipat nih. Higa jutaan rupiah, Fems. Si burung kokatel ini juga bisa didandani loh, Fems. Biar tampil kekinian, burung bisa dipakaikan baju diapers seperti ini. Lihat! Diversnya pun punya warna dan corak yang beragam. Fashionable abis kan, Fems? Awalnya, diapers ini digunakan untuk memberikan kenyamanan bagi pemilik saat berada di rumah ataupun saat berada di tangan. Soalnya, burung paru bengkok ini biasa buang kotoran setiap 10 menit sekali. Tentu nih, bisa mengganggu kan? Burung mungil ini bisa banget nih jadi peliharaan kesayangan. Seperti anjing ataupun kucing yang dilepas di dalam rumah. Apalagi, sekarang udah jadi tren nih di kalangan para pencinta burung parot untuk mendandani biar lebih kece. Kayak burung kakak satu ini bisa diajak main di dalam rumah tanpa pup alias buang kotoran sembarangan.